Halo guys selamat pagi ya semoga dalam keadaan sehat semua ya kali ini kita coba untuk mendongeng ya mendongeng dan cerita-cerita ngalor ngidul ya guys ya tapi bukan sembarang cerita ngalor ngidul ya kan walaupun gayanya dongeng ngalor ngidul ya tapi Insyaallah semua otentik ya dan valid ya di dalam teknik elektronik internasional ya guys ya ini semua dongengan saya bukan sadur-sadur ya bukan kopi-kopi ya ngopi-ngopi sana sini bukan ya guys ya jadi sekarang topik kita ini guys ya Bagaimana kita upgrade ya Nah upgrade kinerja tenaga dan what daripada amplifier tua yang memakai trapo output nah atau ot output transformer ya guys ya bukan TO ya kalau TO itu salah kalau TO itu kalau dibilang trapo output ya saya juga salah tadi itu kan trapo output jadi nyampur Indonesia dengan Inggris nyampur sari mestinya kan trapo itu kan udah udah kata baku Indonesia Indonesia ya trapo ya memang berasal dari bahasa Inggris tapi outputnya harus kita ganti dengan eh pengeluaran jadi trapo pengeluaran atau TP itu baru benar ya guys ya sekarang udah kita nggak usah ributkan soal itu kita pakai aja ot ya guys ya karena istilah teknik itu sebaiknya tetap mengacu dan memakai bahasa asing ya jangan seperti kaum DCO DCO ya itu DCO itu enggak ada di wiki enggak ada di istilah palit internet internasional ya saya ada itu penjelasan saya panjang dan lebar di channel YouTube ya guys ya silahkan aja dicari Oke sekarang kita bagaimana untuk meningkatkan tenaga amplifier tua yang biasa dipakai di kantor-kantor camat kelurahan atau mesjid dan lain sebagainya ya guys ya yang memakai ot ya paham jadi yang memakai ot pertama kita kita dongeng dulu sedikit ya sejarah daripada ot ya ot jadi waktu perkembangan teknik radio itu guys ya di era tahun 50-an ya Nah disitu dalam radio gelombang panjang itu ada istilahnya itu ada istilahnya IT dan ot nah itu gunanya untuk eh proses sinyal itu di bagian intermediate frekuensi ya guys ya Nah itu sekitar tahun 50-an itu berkembang ya teknik radio jadul itu istilahnya ya masih gelombang panjang ya kalau microwave gelombang pendek sonar dan lain sebagainya itu masih di dalam pemakaian militer ya bukan untuk umum ya jadi kalau yang untuk umum itu radio radio video amatir ya guys ya di bagian unit blok intermediate frekuensi namanya IF ya itu ada disitu namanya IT ya jadi input transformer ya saya kemudian ada di radio itu bagian modulator juga ya nah sampai ke bagian belakangnya itu yang untuk menghasilkan bunyi ke loudspeaker ya Nah itu digunakan waktu itu namanya eh IT ya IT untuk untuk eh apanya namanya eh mengirikan kos daripada model ampli di kelas A yang dianggap lebih mahal jadi digunakan sistem yang lebih ngirit lah istilahnya ya bukan kelas A tapi kelas A B atau kelas B ya guys Nah itu era tahun lima puluhan sampai enam puluhan tetap begitu guys ya Nah itu masa tahun lima puluhan itu yang namanya inverter switching ya sudah digunakan sudah berkembang tapi juga untuk pemakaian tertentu sebagai di bekerja di pembangkit tenaga listrik ya yang raksasa istilahnya ya di benua Amerika dan di benua Eropa ya guys ya belum ada dalam pemakaian untuk audio waktu itu belum ada nanti kita jadi sampai tahun mulai lima puluh switching itu sebetulnya sudah 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 ada ya guys ya yang belum ada itu di masa era itu sampai tahun 2000 sekian itu belum ada itu eh sampai tahun-sampai tahun-sampai tahun 6065 itu sudah berkembang ya namanya d-class itu ya guys nah d-class digabung dengan switching itu ya mereka terapkan di pembangkit-pembangkit listrik yang raksasa ya guys d-class itu dan kalau switching baru masuk dalam sejarah audio itu di era 8588 nah itu switching inverter mulai berkembang untuk audio ya guys ya kalau SMPS nah itu turunan daripada switching ya kan itu dikembangkan di sekitar tahun menjelang tahun 2000-an ya guys ya nah kemudian berkembang lagi ya di era 2010 ya sebab 2000 2000 menjelang 2010 ya nah mulai dikembangkan yang namanya d-class untuk frekuensi bass audio nah nah kemudian yang namanya supply ini tadi juga berkembang ya SMPS itu dikembangkan eh dengan memakai sistem D-class ya itu udah 2010 ke sini guys nah ya 2010 ke sini ya 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 gitulah kisah-kisah dongeng apanya ya sejarah-sejarahnya cuma kita balik lagi kepada yang namanya IT dan OT ya Nah jadi gini guys kalau namanya OT ini sampai sekarang masih dipakai pada perangkat mahal guys yang menggunakan transistor tabung atau vakum cuk ya sampai sekarang karena apa karena dia memang matching cocok untuk tabung emisi transistor emisi ya saya dia cocok matching karena output daripada eh eh apa namanya ya drain 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 dari pada transistor tabung ya itu outputnya itu impedance nya itu sangat kecil nah sementara tegangannya akan tinggi itu ya Nah jadi proses OT disitu ya adalah induksi secara kompersi arus bukan kompersi tegangan artinya sinyal dari transistor tabung itu di outputnya itu kan ampli nya tinggi itu guys ya sampai 200 pol lebih ya sinyal audio ya justru dikecilkan jadi sekundernya itu justru lebih sedikit lilit-lilitannya pahamnya kira-kira tapi arusnya yang jadi besar Nah kalau berupa induksi yang demikian itu tidak ada mempengaruhi yang namanya linearitas ya induksi trafo itu baru mempengaruhi ini sering saya bahas baru merusak namanya linearitas ya artinya kalau misalnya bentuk gelombang itu kayak begini ya Nah kayak begini senang kayak pena ini ya kayak spidol bentuk gelombangnya kayak gini nah itu akibat induksi itu bisa berubah jadi kayak gini guys nah dan lain sebagainya ya itu salah satu misal contoh ya nah ada juga dia berdirinya lurus begini ya gelombang ya Nah akibat induksi itu kan dia Hai nanti miring dia begini itu namanya sudah tidak linear tidak menurut bangun bentuk asli dari gelombang jadi proses amplifier yang berkualitas yaitu syaratnya sinyal itu diperkuat amplitudenya tapi bentuknya jangan dirubah nah itu berat sekali guys ya tidak mampu dilakukan oleh yang namanya transistor semikonduktor ya selalu banyak kendala saya sering menjelaskan apa-apa saja kendalanya itu karena ada faktor bahan silikon ya kan transistor semikonduktor itu bahannya kan silikon Nah itu banyak kendalanya guys dalam proses penguatan audio jadi berbeda dengan bahan transistor vakum yaitu gas itu sangat super ya Nah balik lagi ke cerita tadi ya guys ya jadi kalau proses induksi dari OT itu gas ya ada lagi satu sifatnya itu ya dia melentingkan nah jadi sesungguhnya induksi trapo ini ya model keren trapo peta ya itu sesungguhnya efektifnya di zaman jadul dulu 50-an ya itu mesinnya itu untuk frekuensi rendah ya sumber daya-sumber daya seperti listrik ya frekuensi listrik ya frekuensi 50hz 60hz itu mesin guys ya jadi ketika trapo ini dipakai untuk middle audio sampai 5000 kilohertz 5000hz ya Nah itu kebangetan namanya ya kan tapi ada keunggulannya sistem trapo ini teknologinya terendah teknologinya simple murah biayanya ya Nah itu kelebihannya disitu kalau kekurangannya banyak kekualitasnya jelek dan lain sebagainya kan udah saya ceritakan tadi ya nah cuman di zaman ekonomi sulit ya Nah mungkin pemilihan trapo ini masih tetap dipertahankan untuk segmen produk-produk yang harga kelas bawah ya makanya masih tetap dipertahankan ya untuk yang transistor biasa ya Jangsen atau apa ya apa namanya jadi balik lagi ke cerita kita tadi ya itu sekitar tahun 70 ya itu kan mobil kendaraan berkembang ya kemudian konsumen menuntut ada disitu semacam bunyi-bunyian dengan musik tata suara untuk mobil berkembang ya sampai namanya pabrik Sony atau pioner di Jepang itu yang terkenal ya mengembangkan sistem IC eh berbahan silikon ya IC monolitik yang dikembangkan ya agar dia cukup kuat ya bunyinya dengan beban speaker 4 Oh ya Nah kemudian dibuatlah itu kan di mobil kan akinya 12 volt jadi kalau dalam satu ragam tunggal 12 volt itu yang dapat cuman 6 volt tendangan untuk musik 6 volt itu cuman 5 watt guys sangat kurang ya jadi para ahli tahun 75-an mengembangkan sistem BTL namanya jadi IC itu dibuat BTL dapatlah tendangannya itu bersih 12 volt dari aki aki 12 volt akan begitu BTL sudah sering saya jelaskan ya apa itu BTL nah dengan adanya tendangan 12 volt setinggi aki 13 misalnya ya didapatlah disitu kekuatan sekitar 25 watt murni untuk beban 4 ohm nah itu jaman kan tahun 80-an kan berkembang terus orang tetap enggak puas dengan 25 watt ya hahaha kan begitu cerita jadi tahun 80-an kemudian ya eh jadi ahli-ahli audio itu terpikir untuk menggunakan yang namanya OT yang seperti di perangkat audio pil nah ya tapi mereka menggunakannya secara terbalik kalau audio pil memakainya kan untuk penguatan arus udah saya bilang tadi ya kan nggak ada kendala kualitasnya bagus ya nggak ada masalah nah kalau di transistor biasa jika OT diterapkan banyak kekurangan ya dalam hal mutu sinyal tapi bisa diperoleh namanya itu keunggulan kekuatan yang lebih tinggi karena tendangannya bisa dipertinggi nah artinya proses induksinya itu berlawanan bukan penguatan arus tapi justru penguatan tegangan ya nah jadi dari sumbernya ampli apa misalnya untuk mobil itu ya eh 12 volt ya termasuk disitu ampli 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 toa ya itu tahun 80 ya Nah itu dikembangkan ya Bagaimana supaya bisa di kampung-kampung itu pakai aki ngocorongnya bisa tetap jarak 3 kilo gitu hahaha kan begitu padahal modalnya cuman aki 12 volt ya Oke guys ya jadi dikembangkan ot itu masih syukur ya kalau untuk masjid untuk pidato di kantor camat masih syukur karena apa karena itu bukan musik itu tuturan aja di yang yang bikin kacau ot ini ya sebetulnya jika dikenakan bagi gelombang musik guys ya ya semakin tinggi frekuensi ya itu XL nya akan semakin tinggi dan kemudian sifat lentingannya itu semakin menjadi-jadi dikasih kekuatan 3 hasilnya jadi 10 padahal enggak ada perintah untuk jadi 10 nah itu sifat trapo semakin tinggi frekuensi semakin begitu ya guys ya jadi digunakanlah masa itu ya untuk ampli-ampli yang keperluannya AC DC setelahnya bisa AC DC ya bisa aki bisa listrik patokannya akan 12 volt jadi digunakan hatra poot seperti yang dipakai para audio pil di ampli-ampli tabung tapi dengan penerapan yang terbalik nah saya jelaskan tadi kan nah disini penerapannya untuk memperkuat dari tendangan 12 menjadi dua puluhan agar didapat what di ampli di speaker itu sekitar bukan lagi 25 watt seperti tadi tendangan 12 kalau tendangan 220 itu sudah menjadi 75 watt dia di 4 Oh kan begitu guys hahaha jadi itulah yang diterapkan ya masih mendingan untuk toa pidato atau masjid tapi banyak yang menerapkan di era tahun 85 itu guys ya amplifier untuk musik untuk mobil banyak ya nah tapi kemudian karena hasilnya tidak memuaskan untuk musik ya sangat tidak memuaskan kalau untuk ampli masjid aja pun toa jepang itu di tahun 90-an udah hengkang artinya menyerahkan nama toa itu kepada pabrikan lokal mereka bermain kepada teknologi yang lebih tinggi mereka bermain di daerah Eropa ya yaitu mahal-mahal harganya guys ampli toanya itu di gedung PBB dipakai toa semua sistemnya itu guys enggak bisa untuk beli pajero pun enggak cukup duitnya guys jadi balik ke cerita di negeri kita ini ya jadi 85-an itu kan banyak itu mungkin yang kalau generasi tua ya seperti saya Nah itu kenalah ya ada disitu merek teclin dan lain sebagainya jadi Ecoliser ya ada amplinya sekali ya kan Nah itu kan sistemnya itu pakai OT ya jadi mereka memakai catu 12 volt kemudian sistem biasingnya biasingnya itu pakai sistem kelas B ya ah digunakan catu eh digunakan transistor Johnson biasa ya bukan pet nah jadi guys ya saya paham betul ini ya dulu saya bergaul ya 35 tahun lalu saya bergaul saya juga termasuk salah seorang yang membuat power mobil dengan OT di zaman jadul ya Nah tapi sejak 90 tidak saya lakukan lagi karena saya tahun 90 riset saya sudah semakin dalam saya sudah banyak mengetahui hal-hal yang tidak ada di wiki ya guys ya Nah jadi eh untuk ke era sekitar 88 ya itu kan berkembang namanya inverter switching nah untuk penggunaan 12 volt aki di masa itu juga namanya transistor FED berkembang ya Nah jadi otomatis untuk sistem musik tata suara musik itu itu langsung tenggelam itu ya menjelang tahun 90-an itu langsung tenggelam artinya yang tadinya pakai otot itu ambil itu ya langsung lenyap ya karena apa karena lebih lebih mantep enggak ada kendala kalau tanpa ot jadi orang bisa bikin inverter dengan CT 25 bahkan di zaman sekarang itu dengan CT sampai 70 volt itu di monoblock yang besar-besar ini ya untuk bass ya Nah jadi mereka menerapkan dengan inverter CT 70 kemudian amplifier nya mereka garap dengan sistem D-class lagi jadi D-class itu ya khusus untuk 20hz sampai 200hz ya itu ahli-ahli di Eropa semua ada di wiki gimana di situs-situs amplifier terkenal kelas dunia itu semuanya berbicara tentang eh berbicara tentang kelas D hanya bisa untuk ampli eh low sifatnya ya banyak bisa saya jelaskan tetek bengeknya semua tapi saya disini tidak dalam posisi untuk menjelaskan tentang itu sudah sering saya jelaskan nah di medsos di Facebook ya Hai tapi banyak juga yang galau ah jadi yang maka tanya itu udah kelas D bisa dangdutan ada banyak hati sebetulnya karena mereka nggak paham ya padahal di sana itu catu amplinya itu SMPS kemudian SMPS nya itu didorong lagi pakai sistem D-class sementara yang bagian amplinya itu sendiri masih sinus analog biasa nah tapi finalnya pakai Fred ya memang serba dingin semua memang kuat memang bisa untuk full-rank ya tapi yang pasti dari bagian amplinya kan tetap AB jadi bergalau guys ada yang ada yang beneran kelas D ada yang kelas AB yang dianggap kelas D nah itulah jadi galau semua ya akibat tidak paham ya guys ya oke kita balik ke topik ya jadi OT sejak menjelang tahun 90 guys ya itu langsung hilang itu nah ampli yang pakai OT yang untuk musik nah tapi kalau yang untuk ampli pidato atas nama merek Toa Wah itu berkembang pesat kenapa berkembang pesat karena negeri kita bertumbuh ekonominya dengan pesat itu ya Wah banyak kemajuan dan lain sebagainya istilahnya harganya murah waktu itu ya sangat murah ya kalau dulu kan seribu perak bisa bikin makan untuk sekeluarga ya kan kalau sekarang jangan jangan apa dulu seratus ribu belum cukup untuk makan satu keluarga satu hari ya guys jadi beda ya guys ya beda kondisi beda situasi jadi ketika di era 90-an itu berkembang untuk amplifier yang kelas rakyat ya seperti merek Toa lokal ya itu berkembang ya jadi sistem yang ini kita baru masuk cerita inti ya sistem yang digunakan di ampli Toa itu kan masih tetap basisnya itu agar bisa fleksibel untuk pemakaian aki dan listrik kan begitu jadi ditetapkanlah 12 volt ya AC DC kan begitu intinya itu mereka menerapkan yang namanya sistem push-pull dengan bias kelas B bukan AB ya B nah push-pull ya guys ya jadi kira-kira ya begini ya kita gantian tangan ya jadi kalau ini misalnya ada transistor ya satu kemudian ada pasangannya ya nah ini nanti kolektornya yang satu kan ada lilitan begitu ya nah eh eh yang ini juga ya ada lilitan ya nah ditengahnya ini ada tap ya ah tapnya ini ya atapnya ini ke oh ini salah saya keluarnya ya nah ini bukan saya misalkan hit dari kolektornya ya kan sama dengan ini juga ya kan ah jadi kolektornya eh 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 kegila saya udah lupa ini ya tapi intinya kira-kira kayak beginilah nggak usah dianggap lah ini ya jadi ada anggap katakanlah ini karena menghabiskan waktu ya jadi ini nantikan ke satu 12 volt ya Nah jadi mereka bekerja bergantian guys ya Nah tapi tetap supply nya itu dari 12 volt DC ya kan ah ya kadang sekali jadi ini yang bekerja ya kan cek ah terjadi induksi ya kan ah ini ini output ya nah ini output ya ini output ke speaker ya kan begitu nah ini speaker ya oke nah ini induksi terjadilah proses induksi akan ini sekundernya ini kadang-kadang kan tiga kali lipat lilitannya kalau ini misalnya lilitannya 10 ini 30 otomatis induksi tegangannya itu jadi kelipatan jadi beda dengan induksi dari transistor vakum tub ya di sana disitu arus ya arusnya yang membesar sementara tegangannya diperkecil untuk beban itu paham ya guys Nah jadi ini bergantian bekerja ya Nah jadi kalau gelombang sinyalnya ke sana misalnya ya kan yang satu kerja kemudian gelombang sinyal yang ke sini pasangannya yang kerja sehingga gitu terus ya bolak-balik menimbulkan musik ya Nah paham ya kira-kira nah oke sampai disitu ya kan sampai disitu nah nah kemudian begini guys ini trafo ini kan mirip dengan trafo daya ya guys ya yang untuk listrik ya soalnya 3 ampere 5 ampere dan seterusnya dan seterusnya ya guys ya nah sama aja ya kalau ini dirancang misalnya bebannya untuk 4 speaker ya 4 speaker entah itu indoor apa itu speaker outdoor ya nah seserah lah pokoknya ini misalnya untuk 4 ya ya guys ya ada 4 ya paralel semua ya Nah jadi paralel semua ya jadi agar bisa mengangkat ini ini kan masing-masing katakanlah misalnya butuh nanti arusnya itu pada tendangan misalnya 35 pol ya butuh arus misalnya 3 ampere berarti total semua kan 12 ya dapat ya 12 jadi sistemnya ini ini sumber ya sumber ini harus bisa memberi 12 itu tadi plus namanya rendemen nah jadi dia nggak bisa permintaan disini 12 ya dia nggak cukup hanya memberi 12 dia harus bekerja sampai 15-18 nanti itu ada rendemen namanya nah itu dalam memahami detail teknik audio yang lebih detail itu nanti ketemu itu namanya rendemen itu bisa diakibatkan dari ya nah ini misalnya dari trafo ini sendiri ada XL XL nya itu bisa menjadi seri dengan nilai om DC nya itu rendemen ya itu menyebabkan panas semakin dia panas ya semakin nanti dia makin loyo paham ya jadi dia apa yang paling membuat dia panas yang paling membuat dia panas adalah apabila transistor ini sampai mentok dipaksa terus volume sampai DC yang keluar yang masuk ke trafo DC disitu dia akan lipat 3 XL nya akan panas lipat 3 akan drop tenaganya kalau pabrik bilang 200 Watt ketanya oh guys ya itu dalam praktek nggak bakalan sampai kalau dia sampai panas ini ya sampai panas akibat disini Okota ya yang keluar digeber low nya gede dari mixer semua akhirnya akhirnya semua ya bilang katipnya bilang i bilang e-ain dan lain sebagainya hasilnya yang terdengar itu di speaker O aja semua ngebas lagi jelek ya keruh dan lain sebagainya nah dalam kondisi itu ini akan drop namanya kinerja trafo ini akan drop kinerja transistor akan drop ini dropnya akibat XL yang meningkat total general 200 yang direncanakan pabrik nggak bakalan ketemu saya jamin saya jamin saya bisa merinci secara perhitungan teknik saya bisa memberikan display di layar osiloskop jadi nggak akan ketemu guys paling banter ya mungkin 125 75 watt jadi mubazir kan bego ya kan akibat apa akibat tidak paham cara settingan audio Tidak paham terhadap karakter trafo ot saya kemarin ada memberikan pencerahan untuk masjid grup masjid ya apa itu transistor trafo ot apa kelemahannya bagaimana antisipasinya ada sudah sudah cukup lengkap saya memberi di grup masjid di grup masjid ya atata suara audio masjid ya grup nasional kita ya Alhamdulillah banyak kawan-kawan yang sudah eling nalar sehatnya ya dan kemudian langsung praktek langsung terjadi kemajuan di Sulawesi sampai kembali ya Alhamdulillah ya guys ya jadi jadi kita saya selalu bilang ya jangan didengar kata-kata iklan apalagi zaman resesi sekarang dimana barang-barang mutu itu nggak bisa masuk ke negeri kita ya ilmu-ilmu yang sejati jadi itu dicekal proaksinya guys ya udah saya jelaskan ya jadi balik lagi ya guys ya jadi intinya kalau sudah sampai di speaker indoor atau di corong itu yang kedengaran itu ada seperti bunyi merengek ya waktu ajan itu double bunyinya itu double ada suara asli bilal muajin kemudian ada yang mengeringi kayak suara setan itu merengek jelek aja pokoknya itu akibat daripada ot yang dipaksa oleh adanya kehadiran DC kehadiran clipping kehadiran over mentok eh bagaimana solusinya gampang kecilin volume sampai hilang merengek itu dicorong itu bersih tenaganya tokcher lagi ya segitulah kalau pelan ya segitulah tenaganya kalau mau nambah lebih kuat ya Anda tambah amplinya lagi kan begitu tambah corong lagi jangan ampli yang satu yang itu tuh dipaksa geberan jangan itu kan galau di grup-grup itu banyak ahlinya ahli ah besarin low-nya kurangi mid-nya dan lain sebagainya atau kecilkan low-nya besarin middle-nya atau pakai matching matching ini matching itu kalau ya mereka nggak paham makanya Alhamdulillah saya sudah masuk di grup ya ya tapi banyak ya tantangannya karena begini kan di grup juga banyak pedagang yang berusaha untuk dagangannya melaku walaupun barangnya nggak bermutu ya mereka menghalalkan segala cara nah seringkali saya itu malah diganggu pencerahan saya malah di komentari secara sentimen tanpa argumen yang membangun nah kan begitu yaitu hal biasa lah ya namun saya bahagia Alhamdulillah ya tumbuh lima orang cecungu ada 500 saudara-saudara saya yang nalarnya itu sehat nah kan begitu lima banding seratus orang misalnya itu sudah cukup itu ya lima orang yang tumbuh untuk menentang saya 100 orang yang dapat pencerahan nah itu kan sangat bagus guys ya nah ya namanya saya nggak bisa sedekah karena saya orang miskin dalam bentuk semen dalam bentuk marmer saya belum bisa ya saat ini dalam bentuk uang yang untuk kota amal saya nggak bisa tapi saya berikan ilmu saya berikan petunjuk nah kan begitu ya daripada ketipu misalnya pasang sound sistem instalasi 250 juta saya kasih tahu agar hati-hati begini 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 akan begitu jangan sampai rugi 250 juta saya nggak bisa nyumbang seribu perak pun buang saya nggak ada untuk kota amal ya tapi saya berniat untuk menyelamatkan 250 juta di berbagai masjid agar jangan tidak sia-sia kan begitu karena agama kita kita akan melarang 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 agar kita itu jangan sia-sia ya kan nah oke guys kita lanjut ya jadi disini tadi terjadi rendement ya di trapo di transistor juga kalau dia sudah di pekerjakan secara DC over ya nah sinyal audio ceramah itu kekuatannya 50 watt sementara kalau dia over itu DC mubazir itu sampai 150 watt itu sering saya buktikan di layar osiloskop di pencerahan-pencerahan saya nah coba anda bayangkan 50 tanpa 150 berapa 200 kepanasan kawan kita ini kepanasan kalau mereka kepanasan ada disitu namanya resistansi kolektor itu meningkat otomatis ini kan 12 volt satunya mustinya dia menendang 12 volt setinggi 12 tapi enggak bisa karena verboden siapa yang bikin verboden satu ini kan berderet sama primer XL nya membesar itu sudah omnya itu sudah jadi verboden kemudian resistansi kolektor resistansi output namanya ya membesar itu sudah verboden total total misalnya berapa om yang pasti tendangan itu cuma sampai 7 volt bisa dicek sering saya sejak lahir Facebook saya sering kasih tahu orang layar osiloskop nah ini buktinya saya bilang mau di gimana-gimanain ya mentok dia di 7 volt padahal suplainya 12 volt kehilangan disitu 5 volt kehilangan disitu 1 per 3 sumber nah kalau cerita kayak begitu bagaimana ketemu 200 lagi coba anda pikir aja ya istirahat ngopi sambil merokok aja ya saya juga mau bakar rokok ini ya bisa kan kira-kira membayangkan ya kan kalau disini sudah ada hambatan resistansi itu kan hambatan gabung dengan XL ya sekian om akibatnya ini kolektor emitternya tuh nggak bisa nguncuk sampai 0 ya nggak bisa dia nendang sampai 12 volt catunya itu dari silikon dari dioda bridge di elko misalnya berapa ya katakanlah misalnya 12 volt atau katakanlah disitu dibuat misalnya satu DC nya itu dari silikon itu misalnya 25 volt ya anggaplah bukan AC DC lagi ya Nah mungkin AC DC juga artinya kalau pas pas pakai aki ya dia agak pelan pas pakai dioda bridge nanti dari PLN Nah bisalah nanti trafonya mengeluarkan misalnya dari 18 volt AC ya ketemulah 25 misalnya nah tapi karena gara-gara dia kepanasan dan mentok akibat mentok akibat mentok ya akhirnya transistornya itu cuman bekerja 70% Nah itu intinya paham ya kira-kira mau digimanain diperdebatkan apa itu nggak ada guna mana ada di grup-grup itu ahlinya ahli yang berdebat tentang seperti yang saya katakan itu nggak ada di sana cuma berdebat ganti transistor pakai ini pakai itu ganti elko pakai ini pakai itu ganti trafo pakai itu itu aja isinya sementara yang menjadi biangkrok utama itu enggak dibicarakan akhirnya apa akhirnya akhirnya ya umum itu jadi tetap buta nggak tahu duduk soal begitu ya Nah inilah topik saya Insyaallah bermanfaat ya saya ingin memberi kiat ya untuk upgrade pabrik bikin ampli 200 watt dipakailah dengan empat corong misalnya ya atau enam corong atau speaker indoor ya terserah lah apa ya kemudian karena kurang keras karena mesjidnya besar dipaksalah lagi gainnya sampai mentok sampai okota aja semua ya nah justru yang terjadi terbalik udah saya ceritakan tadi kan 200 watt ini merosot jadi tinggal 125 watt nyampur dengan kotoran itu masalahnya bunyinya kotor keruh ya akibatnya apa ya saudara ya masih akibatnya ini kan nempel di head sink ya seperti ini ya nah ya ini nah nempel di sini akibatnya benda ini panas ya nah panas ya nah sekarang di di sini ya di ampli ampli toa itu kan di di belakangnya di dinding itu dikasih namanya kipas ya sementara etchingnya ini jauh ya jadi kipasnya ini gunanya untuk menyedot udara panas ya atau memasukkan udara segar yang dingin oke ya kita bahas satu-satu ya saya 40 tahun yang lalu melihat power power raksasa dari Eropa dari Amerika ya mereka membuat di body amplifier itu ya begini guys ya ada satu begini ya kemudian ada di sebelahnya juga di sebelah sini jadi siripnya ini sebelah dalam ya nah siripnya ini sebelah dalam ini lengket ini berupa suatu terowongan suatu goa ya nah itu 150% efektif efektif ya kalau membentuk terowongan ya jadi dihisap udara yang panas dari sirip dihisap atau ditiup itu efektif kalau langsung nah sekarang di sini saya kasih tahu itu ampli ampli toa kan kipasnya di belakang di dinding belakang ya kemudian di sini ada etching jauh ya entah di sini entah kayak begini terserah lah ya pokoknya bukan berbentuk terowongan ya nah jadi ketika transistor ini over ya ini over dia langsung panas ini guys nggak dalam hitungan detik sepertiga detik dia harus langsung dia kirim panas ini jadi panas ya ini jadi panas setelah ini panas udara di dalam amplifier itu di dalam ruangan itu kan jadi panas ya jadi panas nah dengan posisi seperti ini ya ini hanya menyejukkan ruangan bukan menyejukkan ini bukan menyejukkan ini guys yang urgen harus disejukkan untuk ini ya kan nah jadi saya memberi topik video ini adalah upgrade tenaga satu ya lepaskan kipas yang di dinding belakang ya Anda tempelkan ke sini guys ya tiup jangan dihisap di tiup nah di tiup itu posisinya begini tuh kalau tiup ya jadi rangka ini sebelah dalam nah itu arah tiupannya ke situ ya di tiup ya nah jadi sepertiga detik ini panas langsung di tiup pergi panasnya datang lagi panas baru pergi begitu begitu seterusnya sehingga transistornya nggak pernah menjadi terlalu panas kalau demikian ceritanya maka di dalam ini ada resistansi kolektor namanya tidak pernah meningkat kemudian ada bocoran antara kolektor ke basis nah itu yang bikin noise ya bikin keruh tidak terjadi kalau dia tidak terlalu panas banyak kejadian guys bisa saya ceritakan karena saya orang praktek saya orang pencari teknik yang belum ada di dunia ya jadi perilaku transistor biasa kecil-kecil yang menengah sampai transfer daya ini perilakunya itu ratusan udah saya udah saya pelajari di tahun 81 guys sebelum saya memulai riset di tahun 85 sampai tahun 85 itu saya kerja saya ya membakar pakai mancis itu ya transistor itu sedang bekerja saya bakar pakai mancis kemudian saya ukur arusnya kemudian saya tempelkan dengan S saya ukur arusnya saya lihat gimana kerjanya di osiloskop ya Nah Nah jadi yang saya beritahu itu cuman yang penting-penting aja sebetulnya saya bisa lagi menarasikan jauh lebih lebih banyak tapi nanti YouTube marah karena video saya sampai tiga jam empat jam HP saya jajet murahan guys saya khawatir nanti tahu-tahu HP saya malah jebol karena terlalu lama syuting video ya Nah Nah jadi guys ya satu untuk meningkatkan eh sebetulnya ini bukan meningkatkan tenaganya tapi mengembalikan kepada strategi dari pabrik toa ini mereka merancang 200 watt dalam kondisi yang benar kalau terjadi trafik-trafik kesalahan dan akibat daripada kesalahan penyetelan dan sebagainya mereka nggak tanggung jawab lagi nih 200 watt ini seperti tadi saya bilang total general malah yang terjadi keruh murninya itu nggak jelas didengar orang jarak 300 meter apa ini keruh ya bunyinya keras tapi keruh ya Nah jadi kita mengembalikan clarity itu ke arah 200 watt jangan sampai cuman 125 dengan cara anda buka kipas ya Anda taruh langsung begini guys ya Oh kalau had sinya ada dua anda belikan di pasar satu kipas tempel lagi begitu Oh kerepotan bagaimana ngambil ini apinya ini ya Nah Nah anda bisa cari kawatnya enggak begini guys ya nih ini minta di bengkel dinamo ya satu meter setengah aja cukup ya ukuran 0,25 emily ini kecil aja ya anda trapo di dalam itu trapo supply yang utama kan ada kertasnya bungkus anda selip-selip kan di samping bungkus itu di sebelah luar itu ya enam lilitan ya anda tarik ketat anda puntir ujungnya 6 lilit ya Anda kasih dioda satu biji aja 4148 1n4 148 ya anda kasih elko ya misalnya 220 mikro atau 470 mikro ya itu sudah bisa menyalakan kipas dua guys ada video saya itu di channel ini jadi jadi kita kalau paham guys ya apa aja bisa kita upgrade ya begitulah kira-kira ya jadi tempelkan ini sehingga kinerjanya nggak perlu dipaksa-paksa jadi ada tetangga warga jarak 50 meter Oh nggak jelas katanya datang teknisi masjid atau santri lasak tangannya langsung dibesarin level ditambah low ya itu bukan solusi ya anda dekatkan gini kecilkan lagi pulume anda dekatkan kipasnya begini coba tanya sama warga itu besok ya gimana hasilnya pasti jawabannya Oh mantap katanya jos jernih jelas markotop jernih jelas katanya paham guys itu satu ya bagaimana upgrade nya upgrade pertama untuk mengembalikan nilai hakikat daripada ampli tersebut jangan boleh kita enggak boleh sewenang-wenang ya oke kita masuk yang kedua ya sekarang yang kedua nah ini ada itu disitu kan tadi sudah saya ceritakan ini bebannya kan empat empat bigger ya rekomendasi pabrik ya mereka pakai misalnya dua set ya transistor dua set ya untuk empat ya oke sekarang kalau anda ingin menambah beban jadi enam ya apa kejadiannya kejadiannya itu nanti transistornya akan kesedot ya kesedot dia cuma ada dua dua bergantian bekerja ya nah sedotan yang semakin besar itu enggak mampu dikerjakannya guys kalau dia nggak mampu ini akan berontak deh kolektornya ini nah kalau dia berontak terjadi lagi namanya itu eh apa peningkatan reaktansi output istilahnya ya ah kalau itu terjadi balik lagi ceritanya ya nggak sanggup dia nendang setinggi catu ya dia hanya akan nendang 70% balik lagi cerita kita kayak tadi ya nah bagaimana supaya dia sanggup supaya dia sanggup anda beli di pasar sepasang transistor ini seperti ini kalau cuman dua anda tambah cukup beli sepasang ya anda bor sampingnya itu ya atau dimana di sebelahnya juga boleh anda bor anda kasih baut anda kasih solator tempel di sana dua biji sepasang ya nah nah anda pasang bagaimana dan di basisnya ini samakan dengan apanya dengan aslinya kalau aslinya itu ada resistor misalnya ya ada resistor berapa Ohma yang tambahan yang tadi anda beli juga resistor seperti yang asli ini kemudian pangkalnya itu sumbernya itu anda satukan ke situ ah tipenya harus sama ya yang ini sama dengan ini nanti pasangannya juga sama dengan ini nah paham ya kira-kira nah kemudian ya kalau di emitternya ini kan ada resistor kapur itu kata orang yang kapur yang putih-putih itu anda belikan juga ya anda belikan juga hanya ujungnya disatukan sama yang lain ya Nah ini penting air kapur ini untuk menjaga kestabilan ya antara sesama jangan sampai borongan kerjanya yang satu yang besar 8 ampere ini cuman satu ampere kerjanya itu guna air kapur ya ya Nah jadi anda lakukan begini permintaan yang tadi kan ditambah dua spek air A total gender dari 12 misalnya nambah lah misalnya jadi 16 eh satunya misalnya 3 ampere 6 18 18 ampere ya sedot ya 18 ampere nah karena ini enggak mampu anda tambah ini finalnya sepasang agar dia mampu menyuplai sampai 20 ampere di sini ya Nah kalau disitu ada diodabri dua biji paralel ya udah cuakin aja diodabri itu ya baru dia jebol itu 35 ampere guys kerjanya jangan main-main kalau di paralel dua ya itu hebat sekali kenapa bisa jebol karena mentok karena desek liping karena oper kan udah saya cerita tadi bicara katip cuma 50 Watt tapi mentoknya meminta 150 Watt kan bego ya kan nah sekarang jaga keharmonisannya itu jangan sampai mentok dengan apa dengan teknik yang benar nah jadi cara pertama tadi udah saya jelaskan pindahkan kipas ya Nah kemudian itu dengan adanya kipas didekatkan begini kan sudah top markotop dia sesuai pabrik 200 Watt ya top markotop Nah sekarang kita tambah beban speaker 2 ya ampli itu jadi 300 Watt guys bisa top markotop karena apa karena transisor kita tambah finalnya ya kemudian karena ini kipas sudah kayak begini nempelnya nah dia cukup dua aja dulu untuk hari ini ya nggak usah banyak-banyak kita nggak boleh kemaru ya yang penting pencerahan kita itu tepat guna ya dan betul-betul mencerahkan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh